Kadang aku nambahin mikir gini, Tuhan tuh lagi mempersiapkan apa sih buat aku ke proses Gue mau ketau dulu bentar Jadi gini sayang, Tuhan tuh Bentar, gue mau coba Gini, 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 gini ya Tuhan itu gak memberi cobaan buat lo Enggak, gak sama sekali Tapi, tapi ini ya Tapi Tuhan tuh pengen negur lo Kalau lo tuh gak usah banyak drama di kehidupan dunia ini sayang Karena tanpa lo sadari, itu tuh teguran buat lo Setiap cobaan yang datang ke lo itu bukan bermaksud Tuhan gak baik sama lo Tapi Tuhan tuh baik Tapi dengan cara lo harus di Paham gak sih konsepnya? Paham gak? Paham gak? Dan gak usah menjelek-jelekkan orang yang lagi membangun atau melupakan masa lalunya sayang Dengan cara lo gituin orang itu Akan tetap ditegur sama Tuhan dengan caranya dia Ngerti gak? Sok atuh, sok ini maya Coba banyakin doa, banyakin baca Al-Quran Gitu Halo Sobat Fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar serabilitas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita Mereka tetap eksis di ranah media Undangan mayang ke podcast langit entertainment Yang diwawancara oleh Memes Prameswari Ternyata banyak menarik perhatian publik Sehingga potongan-potongan dari komentar mayang itu banyak di duplik Dan dibikin akun tiktok serta dikomentari oleh netizen Ada yang menarik saat mayang mengatakan bahwa ujian datang bertubi-tubi Tetapi itu dibantah oleh netizen dengan akun tiktok Aris punya cerita Atau mungkin biasa dikenal dengan Bunda Aris Ada konsep yang ditawarkan yang menarik Karena di dalam agama terutama agama Islam Memang ada tiga masalah yang dihadapi oleh manusia Bisa jadi itu kategori ujian Kemudian ada kategori yang kedua Yaitu teguran atau peringatan Dan yang ketiga adalah musibah Jadi selama manusia itu mengalami kehidupannya Dan mendapatkan suatu masalah Ada di tiga kategori tersebut Dan mayang menganggap Masalah-masalah bertubi-tubi yang datang kepada dirinya itu sebagai ujian Namun hal itu dibantah oleh netizen tersebut Yaitu Aris punya cerita Menurut Aris itu merupakan teguran Karena Tuhan sayang kepada mayang Sehingga diingatkan agar kembali ke jalan yang benar Ada kategori yang ketiga Yaitu kategori azab Atau siksa Hal ini jika ditegur sudah tidak mau lagi Maka yang datang akan berupa siksa Nah Apa yang dialami mayang ini sebenarnya Apakah ujian Ataukah teguran Ataukah siksa Tentu yang tahu adalah mayang Dan Allah SWT Kita manusia tidak bisa menilai Sampai disitu Tetapi Yang terbaik adalah Saat seseorang mengalami sesuatu Maka Lebih baik introspeksi Dan menganggap itu sebagai teguran Daripada menganggap itu sebagai ujian Karena kalau ujian itu adalah Untuk orang yang naik tingkat Untuk orang yang naik pangkat Itu baru diuji Tetapi kalau itu merasa ujian Maka kita tidak akan introspeksi diri Jadi Banyak ulama mengatakan Lebih baik semua masalah Yang datang kepada kita itu Kita sikapi Sebagai teguran Atau bahkan siksa Karena Dengan menyikapi seperti itu Kita akan mawas diri Dan introspeksi Mungkin itulah yang diingatkan oleh Netizen ini Kepada mayang Tapi Kembali lagi Semuanya Terserah kepada pribadi masing-masing Bagaimana menjalani hidup Itu diserahkan Sepenuhnya mutlak kepada manusia Tetapi Resikonya Tanggung sendiri Nah bagaimanakah Komentar Lain dari Aris punya cerita Kita simak saja Di Fakta Bangpin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu Jangan lupa selalu ada doa dalam Setiap mentikan jari Spill Perawatan Ya 80 juta Nih 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 Malah melebihkan 10 juta Gila Sebelum adanya drama Tanskin Lo ngomong gini nih Orang gak tau Di balik layar Seperti apa Dan lo tiba-tiba Dikas somasi deh Sama Tanskin Makanya kalau jadi orang tuh Gak usah terlalu heboh Anjir Karena gue sendiri juga gak terlalu suka sama lo Jujur ya Jujur Jujur Baru kali ini ya Baru kali ini gue gak terlalu suka sama Salah satu Adik dari Public figure Ya Baru kali ini Baru kali ini Dan gue juga baru kali ini mendapatkan informasi Orang yang gak Mau main drama Tapi gak pinter main drama gitu Gini Lo selalu bilang Lo perawatan 80 juta Dan tiba-tiba Lo memakai Gak tau itu trick atau cara lo ya Buat ngejatuhin orang Atau ada salah satu Yang lo pengen Mainkan disini Karena gue gak ngerti Karena lo itu Lo selalu bikin di video Lo gak tau ini cuma sekedar konten Atau apa Cuma jadi makanan publik Aku perawatan Sampai 80 juta Nikita Mirzani Lo Atau Nagita Slavina Atau Sandra Dewi Kemungkinan besar Lo gak sampai 80 juta Ya Kenapa Karena lo pasti minta harta warisan negara Duit dari mana lo Tapi gue pengen tau Sumpah Gue pengen tau Bokap lo ikut turun tangan ya Dengar-dengar kabar ya Bokap lo ikut turun tangan Itu klarifikasi Tapi sorry Tanskin Akan tetap mengadakan Panggilan untuk anda dan keluarga anda Jadi Kalau lo mau melakukan sesuatu Gak usah terlalu banyak drama Sayang Karena Lo dan keluarga lo Udah jadi makanan Tersantapan Publik Secara negatif Oke Dih Mendingan balik lagi aja deh Skincare 80 juta Dibanding lo ngejatuhin si Fadli dan Fuji Ya Fuji lo Gituin Gak jatuh Terus lo main ke abangnya Gak kena sayang Gak kena Malah Lo yang disambar sama Tup orang Oke Gak kena sayang Tapi gapapa sih Kayaknya lo juga lagi butuh duit ya Karena gak dikasih sama keluarga Keluarga dari Pak Haji Faisal juga Dan nanya buat gagala kan Jadi gak apa-apa Semangat ya Nyeri duitnya Siapa tau Masuk raka Dan jujur li banget Emang mukaku nih lagi gak bagus Makanya disini Aku mau spill Gak ngerti lagi Gak ngerti lagi Terus lo di belakang layar tuh kayak gimana Sorry nih lagi Ada perbaikan Dan toilet Di apartemen saya Ya sorry Bentar ya Gue pikirin dulu Gue harus nyiapin kata-kata Seperti apa nih Buat ngejudge lo Bapak lo drama Lo drama Pantes aja netizen juga benci sama lo Cuma mau ngasih tau Gak usah banyak drama hidup lo Hati-hati Hati-hati Soalnya Ada laporan nanti Ke polisi Atau mau Komplifikasi lagi Kurang duit ya Mukaku juga lagi gak bagus Gantir abis ini Gantir abis ini gue spill nih Nah nih tuh Keliatan gak tuh Pori-pori lo Nih gue spill nih Cara nyabutnya tuh sampe kayak Oh gitu Enggak Enggak Gosspil ya tuh Tuh komedo 100 ribuan keangkat tuh Beda sama lo Anjay sakit banget Ah nempel Nih Aduh Gila Muka gue halus banget ya Cuma pake beginian doang nih